AS Roma akan mengunjungi markas Cagliari di Sardegna Arena pada lanjutan Liga Italia tahun 2023 sampai tahun 2024 pekan ke-8. Kick-off akan dimulai hari Minggu pukul 23 waktu Indonesia Barat. AS Roma masih dalam tekanan, sebab mereka belum bisa dikatakan stabil di Serie A. Mereka tercecer di peringkat ke-13 di papan klasemen, sehingga Jose Mourinho banyak menuai kritik. Dan malah ada yang bersuara Jose Mourinho mendapatkan cibiran miring. Diisukan hengkang karena belum konsisten membawa pasukannya di kompetisi habitatnya. Kondisi AS Roma sekarang menjelang lawatan ke Cagliari sedikit terbantu secara mental mereka. Dikarenakan ada kemenangan di dua laga, tapi kemenangan itu didapatkan semuanya di kandang. Sebab AS Roma sedikit berbeda pada saat melakoni laga tandang. Penampilan inkonsisten ini yang menjadi kekhawatiran para penggemar. Di segi para pemain Renato Sanchez yang belum fit Chris Smiling juga diragukan. Sang kapten dikabarkan juga tak bisa diturunkan karena cedera. Pellegrini ditarik keluar pada laga melawan serpet. Namun Jose Mourinho akan menurunkan Paulo Dybala karena dia menyimpan sang pemain saat laga tengah pekan lalu. Diharapkan kehadiran Dybala dan Lukaku membuat jaminan gol bagi AS Roma. Di posisi penjaga gawang Rui Patricio atau Sepilar. Banyak kritik tentang penampilan Rui Patricio dia dinilai sedang menurun dalam segi penampilan. Yang agak mengkhawatirkan AS Roma punya lobang di pertahanan kalau ini bisa diatasi. Maka AS Roma punya kans menang lebih besar daripada sang tuan rumah. Bagaimana kondisi Kalliari sang tuan rumah? Lebih parah dari sang tamu AS Roma. Lebih parah dari AS Roma, Kalliari malah belum satu pun meraih kemenangan sejauh musim ini. Tim besutan Claudio Ranieri pun terdampar di dasar klasemen. AS Roma berpeluang besar memenangkan laga ini menilai catatan head to head dari 35 pertemuan sebelumnya, yakni 19 kali menang, 9 imbang dan baru 7 kali kalah dari lawan. Meski demikian, Roma perlu mewaspadai rekor tanpa kemenangan tandang di seri A musim ini, di mana mereka takluk 1-2 dari Verona, imbang 1-1 lawan Torino, dan dihajar 1-4 oleh Genoa. Menarik untuk dinantikan apakah AS Roma bisa memutus kutukan gagal menang di laga tandang sekaligus mengantongi 3 poin di kandang Kalliari atau malah semakin terpuruk. Nah bagaimana prediksi Musohib olahraga? Terima kasih telah menonton!